Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mau kasih patung dulu untuk pas gajar Gajar Pranowo calon presiden yang tulus Ramah dan merakyat hatinya mulus Bersama rakyat Indonesia jaya di dunia Unggul dalam berkasi sukses selamanya Karena saya sudah kasih patung Saya juga mau ada permohonan ke Pak Mas Gajar Mas Gajar Kalau saya bilang Mas Gajar Kalau lagi jawab iya Mas Gajar Jawabannya iye Mas Gajar Iye Ini dia masalah Oh bahasa Makasar Oh saya kira gaya anak muda Iye Baik Baik Tadi biasanya Pak Tapi ilmunya Saya sudah sudah berkirik Tadi ini Tadi Mas Gajar Bersama Baik Baik Mas Gajar Data-data tadi seluruh asyik kehidupan kita salah satunya adalah pembangunan ekonomi kita maka sebetulnya grafiknya Pak tentang belanja dari itu Pak tidak seperti ini karena yang Pak Pak menjelkan 30% sama dari hasil pembangunan kita 70% itu mafia jadi dari korupsi baru inginkan statistik jadi hasil pembangunan kita itu sisa dari penyelewakan sekarang begini izin Bro boleh langsung bertanyaan ya Bro karena kita masih ada Profesor juga bisa disimplementar sedikit masa masih belum oke baik karena wakil presidennya itu orang hukum dia bahkan menjadi pendekat pendekat hukum lagi masalahnya wakil presiden itu orang pelengkap penderita jadi kalau omong masih banyak pertanyaannya begini mas sudah banyak semua yang mendukung tidak realitas seperti itu wakil presiden pelengkap penderita pertanyaan saya adalah apa yang masih ganteng akan lakukan supaya ahli hukum yang menjadi wakil presiden berengkap penderita tadi bisa berdukti dalam pendekat hukum di Indonesia oke baik sudah dikatakan makhluk yang kedua masih ganteng bapak bicara tentang ekonomi dan seterusnya Indonesia negara besar SDI-nya banyak SDM-nya melimpah tidak ada satu negara pun yang bisa survive kalau SDM-nya tidak berbalitas ganteng-ganteng dari SDM seluruh bangsa pasti ada pada kendaraan pendidik tapi bagaimana Indonesia memberkualitas pendidikannya jika gurunya dosenya di bawah garis miskinan masalahnya ada lagi berada ini mantap bajas saya hormati ini tapi ada waktu kita 30 detik 30 detik gaji guru kita yang sudah tersebut dikasih dosen di jari hanya 200 ribu per hari bagaimana mempunyai menonton kontes madrig yes pasti kita kadang-kadang ada guru yang bisa kontos yang pun tidak bisa kalau begitu ada program apa yang beda yang benar-benar yang berbeda untuk membangun SDM kita dan tenaga terima kasih terima kasih ya satu lagi sebab gini kita juga terima kasih terima kasih